Intro Halo 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 selamat malam Bertemu lagi bersama kita bertiga Ada saya Riza, ada Eka dan juga ada Ivan Seperti biasa di selasa malam Waktunya kita ngobrolin web Mungkin waktu kita live ini sudah waktunya lebaran ya Hampir lebaran ya, besok lebaran Besok lebaran ya Minyak-Izir, mohon maaf lahir dan batin Ya Mohon maaf lahir dan batin Ya siapa tahu kita pernah menyampaikan informasi yang salah Jadi mohon maaf ya Mohon dikoreksi Menyesatkan Mudah-mudahan enggak ya Atau bercanda-nya enggak co Membingungkan Atau hot take-nya kurang hot Biasanya Ivan tuh Punya hot take tapi kurang hot Ternyata gak hot Ternyata banyak orang mikir gitu juga Tapi preface-nya terlanjur bilang Mungkin spicy opinion Ekspektasinya terlalu tinggi ya Kirain kontroversial apa Taunya pas disampaikan kita Oh iya Oh gitu Iya sama Atau Ya gitu doang Gitu doang Ya Berhubung Sudah hampir lebaran Jadi malam ini kita tidak live dulu Jadi kita ini edisi rekaman Ini rekaman buat nanti dipublikasi di tanggal 9 April 2024 Jadi ada kemungkinan Besok tanggal 10 atau tanggal 11 nya Dua hari lagi lebaran Berarti lagi pada liat gila loh Malam ini Iya Lagi Apa Lagi siap-siap Apakah besok mau Apa Mau masak atau Mau lanjut puasa ya Iya 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 Nah malam hari ini Liburan kemana mas Riza Liburan Liburan disini aja Nanti abis lebaran baru dicari Waktu libur Yang tidak libur Oh iya selalu anti mainstream ya Anti mainstream Soalnya tidak Apa ya Tidak menikmati Macet Tradisi kemacetan Rebut-rebutan Dan harga tiket yang melambung tinggi Iya Kita tunggu dari walktrip saja Setuju Setuju Enggak Ya cuman kan Ya itulah Faktor ekonomi kan Kalau dulu Waktu masih single Ya hitungannya cuma satu Misalkan dulu masih Sama orang tua Pokoknya Terserah Mau tiket berapa Juga harus pulang Ya udah Udah dibayarin orang tua Sendiri Aman kan Sekarang Kalau mikir Mau pulang kampung Dikali 4 Sekarang apa Itu ya O O pangkat N Iya Eksponensial Dikali 4 Ya kalau Tiketnya Yang normal 700-800 Aja Dikali 4 Iya kan Belum lagi Penginapan dan lain-lain Jadi ya Pulang kampungnya Nanti-nanti aja Mudah-mudahan Kalau ada libur Week long weekend Atau Anak-anak libur sekolah Baru Begitu Oke Topik kita malam ini Apa Topik kita malam ini Adalah tentang Container Atau Yang populernya Salah satu teknologi yang populernya Doker ya Doker Produk populernya Produknya namanya docker Teknologinya Konsepnya namanya Container Tapi Beda sama Web container Web container API Web container API itu apa ya Itu yang kayak Oh web assembly kan ya Yang kayak stack blitz Itu loh Iya 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 Dia pakai Dia pakai Web assembly Dan Iya dia nyalanin mesin di browser Mesinnya sendiri Fitful memorynya sendiri Dan segala macam Itu bisa kita Nah itu juga nanti Nah itu buat besok-besok Tapi Docker Docker itu adalah container Container yang dimaksud di sini Ya pokoknya Untuk sekarang Bedain aja konsep Web container Yang satu frase W-nya besar C-nya besar Web container Sama Konsep Container Container Alas si docker ini Nah bingung-bingung Ini sebenarnya Kalau mau Dikategorisasikan Itu masuknya Sebenarnya Ke arah Ke ranah Cloud Atau ke ranah DevOps kali ya Tapi Semakin ke sini Ya semakin ke sini Kayaknya Kita web developer Atau developer pada umumnya Juga semakin Terekspos nih Sama tools-tools seperti ini Nah mungkin sebelum kita mulai Gali lebih dalam Tentang docker dan container Kita bahas dulu kali ya Sejarah Perkembangan Gimana kita develop aplikasi Kenapa sampai ada Container-containeran ya Betul Nah awalnya Pembangunan aplikasi Di lokal server Gitu ya Di lokal Lokal host Lokal host Pertama kali Teman-teman disini Yang develop Pertama kali Hello World nya itu Menggunakan Tools apa Untuk lokal host Saya pakai ASP ASP itu berarti apa ya Windows Eh Microsoft IES 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 Kalau Windows Kalau Windows IES Kalau Hello World Ke dulu Nggak pakai server Karena HTML CSS Front end Ya udah file-file Langsung dibuka aja File system Cuma pertama kali pakai server Udah XAMP Oh desa Sama sih Awal-awal Versi berapa ya IES versi 5 gitu ya IES itu bawaan dari Windows kan Nggak perlu di install kan Tinggal jalanin servicenya kan ya Udah ada deh di Windows kan Eh kalau Windows Pro ya Pro Ya Jadi waktu itu masih XP ya Masih XP Sampai serial key nya juga di hafal FK KGW XP Ultimate Nah itu Serial key nya sama gitu buat semua Sama Bajakan sama sumbernya Ada di Gejayan Ada di Gejayan itu Banyak Ya Hidupin IES itu hanya dari Klaklik-klaklik aja sih Iya Karena environmentnya Si Microsoft Jadi lebih gampang ya Kalau saya Ya dari SAM dulu Memang Mulainya dari SAM Terus pas skripsi Itu kebetulan Nggak pakai MySQL Kan SAM itu kan Ada MySQL nya kan ya Nah pas skripsi itu diminta pakai Postgre Jadi SAM nya tetap dinyalain Masih call nya dimatiin Postgre nya di install sendiri Tinggal install Xen nya kan Iya Betul Instalasi Jadi di install di host ya Kenapa dulu pakai SAM Nggak kita nginstal sendiri Agak ribet ya Karena ribet Nginstal satu-satu Udah pernah nyobain juga sih Berusaha kan dulu Buat belajar WordPress Terus kayak nginstal Kan Windows kan Nggak ada server nya ya Tiapannya ribet loh Cuma kalau MySQL nya sih Relatif gampang ya Ada executable nya Yang ribet itu Ngegabungin semuanya Pokoknya akhirnya Ngebrowsing-browsing Itu sebenarnya adalah PHP MyAdmin nya Oh iya Kok itu Ngegabungin semuanya Itu susah Nggak mau Susahnya apa Konfigurasinya Konfigurasinya susah Konfigurasinya Karena Dia kan PHP MyAdmin kan Aplikasi PHP Terus kemudian harus Connect Berarti kan Install Jadi ibaratnya Dia cuma file aja File Terus kemudian .conf nya .conf nya harus Sesuaiin Terus kemudian Buat lagi user Yang punya Permission Untuk bisa connect Ke MySQL nya Dan Segala macamnya lah Dan Cache nya dimana Terus kemudian Conf nya dimana Config nya juga Nggak cuma di satu tempat Nah Pusing Makanya Pakai XMPP itu Gampang banget Jadi ngga semua PHP MyAdmin nya Sudah disiapin PHP nya Executable nya Sudah disiapin Tinggal pencet Localhost Jalan Yang menarik adalah Kan di Windows Memang agak ribet ya Karena Command Line Tools nya kan Tidak se powerful Unix base Yang Linux atau Mac OS Tapi yang menariknya Ketika saya berpindah Dari Windows Ke Linux Waktu udah kerja Tetap yang dicari SAM juga Ada ternyata Padahal di Linux Ubuntu itu Tinggal APTGate install Apache 2 APTGate install PHP Terus PHP mode nya Juga di install Sama Terakhir MySQL Postgre Sebenarnya kan Sederhana itu Cuman karena udah terbiasa Cari juga yang Seperti itu Ternyata ada Itu kan memudahkan Dan streamline Maksudnya streamline experience Buat orang yang mau pakai Windows Mau pakai Linux Nah ini kan mindsetnya Prinsipnya yang Nanti sekian tahun kemudian Diterapin di dokter juga kan Yang betul Kalau kita bahas Dan parahnya Ketika pindah ke Mac OS Juga nyari juga Ada namanya MAM M-A-M-P Bayar kan Tapi ya MAM Iya Berbayar Yang pronya berbayar Jadi ya Experience yang menarik Karena kita gak perlu Install macam-macam Cukup install satu Executable Kemudian udah terima Jadi Dia ada di kanan bawah Tinggal kita klik Mau di start atau di stop Gitu kan Walaupun Kalau Starting Windowsnya Jadi lebih lambat Karena dia harus start Beberapa Service Tambahan Service Iya Nah Dari SAM Kemudian Udah mulai kan Udah mulai belajar Belajar Akhirnya bisa install sendiri Apache nya udah bisa Di install sendiri PHP nya udah bisa Bisa di install sendiri Terus MySQL Dan lain-lain Udah bisa install sendiri Karena Kemudahan pada saat Menggunakan Linux Terutama ya Terus Ada masalah lagi Masalahnya adalah Ketika kita Bekerja Di team Itu Biasanya Masing-masing Device Itu punya versi Sendiri-sendiri Misalkan Saya developnya Pake PHP Versi berapa Dulu ya 3.5 Gitu kan Ivan udah Versi 6 Misalkan Atau versi berapa Gitu Jauh banget kan Sementara Ketika di clone Repo nya Gak bisa jalan Karena Beda versi Iya kan Baik itu PHP Apache Mungkin juga Database nya Berbeda versi Akhirnya Emang sudah pake Repo-repoan dulu Pake SVS Ada Ada SVN CVS Tapi udah ada Package Package Managernya juga Udah ada Eh package Manager Belum Belum ada Belum Berarti Belum Versi berapa Masing-masing Dependensinya Semuanya Di include Monolithic Iya Di include Semua Jadi Kayak Di zip Gitu kan Terus Di unzip Tapi Terus ada Readminya gitu Silahkan install PHP 5 MySQL Kadang-kadang Gak disebutin Jadi kita Asumsi bahwa Semua orang Punya versi yang sama Kadang-kadang Tapi kalau Yang Readminya Orang yang Package nya Bagus Ada Lebih masalahnya Kalau di Pengalaman saya itu Biarpun Misalnya Sama-sama PHP Versi nya Sama lah Misalnya 55 Atau 56 Zaman itu Tetapi Ada extension Yang gak ada Ada extension Yang kita butuhkan Di komputer lain Gak ada extension PHP nya itu Gak di install Contohnya PHP Yang untuk Apa namanya Image Image itu Image Magic IMAGIC IMAGIC Atau Ya mungkin Ioncube Ioncube Loader Ioncube Loader Segala macem Itu kan PHP extension Yang jarang Dipakai Tetapi ternyata Kita pakai itu Dan gak bisa Gitu Jadi Sering terjadi Sering terjadi Masalah Kompatibilitas Seperti itu Yang meribetkan Oke Kata-kata Oh Ini saya Clone Kenapa gak jalan Atau Kenapa saya pakai Gak jalan Gak bisa saya Setup di lokal Akhirnya Ya Kayak gitu Kelamaan Terlalu banyak Ini ya Troubleshooting Nah yang di front end Susah ya Developer jaman sekarang Kalau Sekarang aja Sudah banyak Complain Kalau ngalamin Kalau jaman dulu Lebih susah lagi Kalau di front end Beda lagi Kalau jQuery Masing-masing plugin Bisa punya jQuery Versi sendiri Oh Itu Emang Itu entry point Gue ke dalam Web development Yang serius Maksudnya yang total Dulu kan Niatnya cuma Iseng-iseng doang Freelance-an Cuma bisa HTML CSS Sama JavaScript Yang client side Karena mikir Gak diseriusin Lama-lama Makin banyak Di Upwork tuh Yang murah-murah Job yang kecil-kecil Itu Yang kayak gitu-gitu tuh Error kan Dulu Gak tau sekarang Mungkin udah di handle Cuman dulu Semua plugin Wordpress Bahwa jQuery Sendiri-sendiri Terus yaudah Sosokan bidding Tapi sebenernya Sambil masih baca-baca Udah Terus jadi Sebenernya Gak worth it Sama Bayaran yang didapet Tapi karena Teranjur penasaran Yaudah Terus malah dapet ilmu Oh ini Race Condition Oh gini JQuery-nya Jadi jQuery 2 Jadi jQuery 3 Iya Ada lucu-lucuannya juga Maksudnya lucu-lucuan Mungkin Siapa tau Kenapa sampai sekarang JQuery Poinnya tinggi Pemakaiannya Usagenya Salah satunya karena Satu web Bisa jadi Dipakai 2 Versi JQuery Jadi kehitungnya 2 JQuery versi 2 Sama JQuery versi 3 Karena Ada satu plugin Yang tidak update Jadi dia tetap pakai JQuery versi 2 Misalkan Terus sementara Yang Website yang Apa Di komponen yang lain Itu semuanya versi 3 Jadi tetap harus ada 2 Versi JQuery Dalam satu aplikasi Cuma itu masuk akal sih Maksudnya itu Kalau udah teranjur kayak gitu Dan udah lama Developer aslinya Gak ada yang megang Pasti gak ada yang mau benerin kan Yaudah Selama masih jalan Biarin aja Di alias Atau apalah Biar gak Tabrakan Atau isu-isu lainnya Ini jQuery no conflict Oh iya Ada ya Ini jQuery no conflict Iya Ada Jadi memang alias Sebenernya dia Kayak cuma nunggu Dia nunggu Ada Mungkin gak tau Pakai time out Atau pakai apa Dia nunggu setiap JQuery baru datang Di alias Semacamnya gitulah Gak tau Pada saat perbedaan versi ini Ada solusi yang ditawarkan sama developer Yang paling populer adalah version manager Biasanya kalau Node itu ada namanya NVM Node version manager Kalau Ruby ada Ruby version manager Ada RBA NV juga Terus kalau Python itu ada macam-macam Ada pip Ada Krokodal ya Krokodal lagi Konda Anak Konda Ada virtual ENV Jadi kita bisa definisikan Wah saya mau install Node versi 14 Padahal sekarang yang terbaru adalah versi 21 atau 18 Kita tetap bisa install yang versi 14 Khusus untuk project ini aja Gitu Tapi masalah yang Database nya beda versi Itu gak bisa disolving disana Karena gak ada database version manager Kayaknya gak ada Iya Itu sempat masalah juga kan Dari MySkill 5 MySkill 5 Loncat ke 8 kan Wah jauh ya loncatnya ya Iya Itu kenapa? Nggak tahu Konflik MySkill MySkill 5 Pak Angkasil 6.5.7 Keluar MariaDB MariaDB Sebagai afford nya Terus Itu yang MySkill Oracle apa Sun ya? Sun Sun abis itu dibeli Oracle Oh gitu Ya oke Berarti ya begitu Jadi MySkill Apa sekarang kan sudah MySkill 8 kan? Iya MySkill dibeli Sun Sun dibeli Oracle Jadi semua Yang Barangnya Sun Jadi punya Oracle Termasuk MySkill Itu juga susah tuh Kompatibilitasnya tuh Kayak Kalau misalnya Mau convert dari MySkill 5 Ke MariaDB Engin nya kan beda Ada yang kan Kalau MySkill kan Bawa engine Ada InnoDB Sama InnoDB Kalau MariaDB beda lagi Ada Tetap bawa 2 itu Tapi ada Tambah Ketambahan lain Terus nanti Naik ke MySkill 8 Ada lagi Itu Ada sedikit Compatibilitas Nah itu Ribet Ribet ya Selain versi itunya sendiri Kadang antar OS juga kan Kalau misalnya Windows Harus install Apalagi Kayak ada Driver atau Dependensi sih Library 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 Bawaan yang Ternyata gak ada Kalau kita mau Install Apalah MySkill Atau PHP Ya Terutama yang Windows Agak berbeda ya Redis juga akan Menuju hal yang sama Bentar lagi Apa tuh? Dengar gak? Oh Dengar Oh gak BSD lagi BSD Dia BSD License sebelumnya BSD Ditang selalu Nah Nah dari situ Kita bisa solving Satu Apa ya Programming language Bisa ada versinya Atau platform Kayak Node.js PHP Ruby Python itu bisa Tapi database Gak bisa Akhirnya Muncul ide menarik Gimana kalau Kita Runningnya Di virtual mesin Muncul lah Itu karena Teknologi HyperVM Mulai Mulai Berkembang ya HyperVM apa tuh? Gak nyaman Sayang HyperVM Ingat ya Jamannya Kindle Mulai Mengeluarkan HyperVM 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 Kayaknya maksudnya Ini deh Yang di private chat Coba 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 Yang saya maksudnya Itu Mulai Prosesor itu Mulai Ya itu ada Open PC HyperVM Ada Open PC Sama Send Actualization Oh Iya Iya Oke Ingat ya Jamannya Jamannya Prosesor Yang Ini Intel ya Jadi mulai mengeluarkan Yang namanya Multitrading Jadi Core nya 2 Tetapi Trade nya Bisa 4 Oke Nah Atau Mulai lah itu I3 I5 I7 I9 Jadi Jadi Dengan teknologi Hyper Trading itu Mulai lah muncul Virtualization Seperti ini Di Praksai Yang paling gede Itu kan Teknologinya Engine nya itu kan Open PC Sama Send Virtualization Kalau Ininya VMware Pernah dengar VMware VMware Ya Nggak juga Gila semua ini Nggak ngerti Itu berbayar Ada yang Ada yang gratis Dan yang Free itu Adalah Virtualbox 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 itu Free Jadi Ibaratnya Kita bisa Menjalankan OS Lain Apapun Di atas OS Kita Dengan Teknologi Virtualization Virtualization Jadi Virtual itu Sebenarnya Lawan katanya Real machine Real machine Itu maksudnya Local Local machine Kalau disebutnya Host Host dan guest Seperti sekarang Itu adalah host Tapi bukan Dual boot Ya Kalau Bukan Nggak Dulu pernah Dual boot Misalnya Kalau mau booting Itu Booting ke Windows Apalagi Bootloadernya Bisa pilih Pakai Group Pakai Group Ke Linux Kalau ini Bukan Jadi Kita di dalam Windows Di atas Windows Bisa jalanin Linux Begitu juga Sebaliknya Karena Itu Tersimpan Virtualnya Anak zaman sekarang Tahunya WSL Tetapi Bukan WSL Beda teknologi Beda lagi Itu subsystem kan Kalau VM ini Benar-benar Di booting Jadi Dia Nyala Nge-booting Dan Pakai Memory Pakai Disk Storage Pakai CPU Virtual semua Virtual semua Jadi kayak bikin mesin Di atas mesin Gitu nggak sih Kalau istilah Yang Sudokode Sudoteknis Apa Namanya Bikin OS Menjalankan OS Di atas OS Prosesornya Itu virtual Memorinya virtual Semua Hardwarenya itu virtual Itu Teknologi Virtual mesin Dan Apa Itu solving Problem Kalau Apa Ketika kita Jalankan Kita develop Di dalam OS Yang Gase itu kan OS yang Di dalam OS gitu kan Di dalam virtual Ya OS virtual Itulah ya OS virtual Jadi kita developnya Antara Kenapa Lanjut 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 Jadi kita Developnya Antara kita masuk Ke OS Yang Kita inginkan itu Dalam hal ini Misalkan Linux Atau Kita konekin Bisa pakai FTP Jadi kita kayak remote Kedalam OS itu Jadi Nodingnya tetap pakai Iya share folder Betul Network 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 Share Jadi kita Nggak langsung Noding di Ubuntu Nggak perlu install Editor Kita cukup install Editornya di Windows kita Atau di mana Kita connectnya Atau share folder Ke OS tersebut Gitu Cuman Problemnya adalah Berat Iya Iya Berat Makan space Iya berat lah Satu OS aja Jaman dulu Udah Memain berat Iya Berat sekali Gitu kan Note aja Sampai sekarang Virtual ini masih dipakai Masih Kalau misalnya Pernah kenapa kata VPS Virtual Private Server Iya Ya kan Sewa VPS Itu teknologinya Ini Virtualization Iya Tapi berarti dia server Yang khusus Server yang khusus Bikin banyak Kayak virtual system kan Iya Iya Satu hardware Bisa dibagi-bagi Ke banyak Mesin Jadi mesin virtual Contohnya kalau di Google Cloud Buka satu Kalau di Amazon kan EC2 atau EC2 Kalau di Google Cloud apa ya VM VM ya namanya Eh Google Virtual mesin ya Compute mesin Compute engine Compute engine Nah Kalau jalani satu Compute engine Ya Kayak gini Sama Jadi OS segedenya kan ada sendiri Iya Nah Saya ingat Zaman ini Waktu virtualization ini Pakai yang namanya Vagran Itu Vagran itu Yang buat Hasi Corp Hasi Corp itu yang bikin Ansible Ya Dan Oh iya bener Jadi sebelum Sebelum ke Sebelum ke Vagran Kayaknya kita lebih Ke Ansible dulu gak sih Puppeteer 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 Safe Yang kukuk-kuk Kan namanya Kukuk ya Untuk Safe ya Safe Safe kan Safe Ya Untuk Runnernya Untuk Apa namanya ya Iya Kukuk Vagran Ini Vagran ini Kan Problemnya tadi kan berat Satu berat Kedua Misalkan nih Saya punya satu proyek Node.js nya versi 14 Mungkin Postgreed nya versi 9 Terus abis itu Selang berapa bulan Saya punya proyek Node.js versi 18 Postgreed nya versi 10 Itu kan Setiap kali Ada Proyek Itu berarti kita Harus punya satu VM kan Dan kita harus Klik Klik di GUI nya Harus bikin Dulu Pilih OS nya Ubuntu Betul Nah muncullah Vagran ini Tujuannya untuk Bisa Kita definisikan Pakai script kan Saya pengen Ubuntu nya versi sekian Node.js nya versi sekian Postgreed nya versi sekian Terus Kita bisa running Jadi yang setup sama Ngeribut Dia si Vagran nya Itu ya Istilahnya Headless Selama ini tuh sering Baca Vagran Tengah dari mana Dari Laravel kan punya Laravel kan banyak produknya Yang waktu itu kita bahas Ada produknya namanya Homestead Homestead itu Jadi kalau buat orang yang Nggak terbiasa Install Nge setup Laravel Composer Apa sih kan Harus PHP Artisan Blablabla Composer kan Agak ribet Kalau pengen yang langsung jadi Itu pakainya Paravel Homestead Nah itu di Vagran box Tapi kayaknya berbayar Ya gitu Cuma sering baca Karena Sering baca karena itu Cuma nggak pernah Ada kebutuhan pakai Jadi belum pernah coba Iya Nah Ini salah satu Local development server Yang untuk WordPress development Dan PHP Khusus untuk WordPress ya Berarti ini ya Iya Community build Untuk WordPress Zaman itu ya 10 tahun lalu Jadi caranya Apa Tekniknya Di sini itu Sudah disiapin semua Untuk template-templatenya Untuk bisa Ngebuat Sebuah Local machine Yang Sudah Optimize Untuk WordPress Atau PHP Tanpa harus install PHP kan Bahkan Kita nggak install PHP manually kan Harus install Virtual box ya Dan Harus install Jadi virtual box dan Valgrant Nanti dia yang akan Create Virtual box nya Berapa Disk nya Segala macam Dan Software-software Apa yang dibutuhkan Dari Apache Mungkin Apache Engine X Terus kemudian PHP nya Versi berapa Didefinisikan PHP My Admin Composer Composer NPM Segala macam Sudah ada disini semua Di maintain Komunitas Dan Dulu saya Suka pakai ini Untuk Ini cuma kayak Kalau mau naikin Fagran Up Fagran Down Fagran Destroy Spirit blocker ya Konsepnya Ini cikal bakalnya Cikal bakalnya Fagran dan Ansible Iya Jadi scriptnya ini Ansible Sebenarnya dia untuk Nge-generate Untuk otomasi kan Otomasi Deployment kan Sebenarnya awalnya ya Si Ansible ini kan Terus Akhirnya dibutin Dia cuma runner ya Jadi mau pakai buat Deployment bisa Mau pakai buat Biar bahasanya Provisioning Nah Provisioning bisa Provisioning Oke Ya Nah Abis dari sini Baru muncul Docker Iya Docker Docker ini adalah Salah satu Jadi Kenapa muncul Teknologi ini Karena Untuk provisioning Sebuah Virtual Environment Lama Iya Butuh download Butuh setup Segala macam Betul Sedangkan Teknologi Container ini Dia gak Lama Karena dia cuma Application Dia gak Virtualization Beda ya Nah Ini Jadi kembali lagi ya Diingatkan Docker ini adalah Nama produk Teknologinya adalah Container Jadi Apa yang membedakan Antara container Dengan VM Ya ini Jadi kalau VM kan Semua Satu OS nya Dibuat Di download Di load Oleh OS Sementara Kalau Docker Dia bisa Numpang Sama OS kita Sekarang Hanya Menginstall Library Atau Komponen-komponen Yang tidak ada Di OS ini aja Punya kita Di tempat kita Yang asli Iya Jadi bisa dibilang Loading nya Itu bisa Lebih cepat Setengah atau Lebih Dari VM Dan ukurannya Ya lebih kecil Tentunya Karena Gak perlu Kalau misalkan Kita punya 5 VM Berarti 1 VM Misalkan 1 giga Jadi 5 giga Sedangkan Container ini Ada Apa ya Ada kayak Div nya Kayak Div gitu Jadi misalkan Lagi tepatnya Lagi tepatnya Layer Layer Oh iya Si Docker ini Punya layer 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 OS Layer aplikasi Layer Comment apa Layer Layer Jadi kalau misalnya Aplikasi kita Sorry Docker Application nya Application yang Dijalankan Yang dijalanin Lips itu Bin sama Lips nya itu Layernya sama Dengan Misalnya Upbase Bin sama Lips sama Upce Ternyata ada Tiga layer Yang sama Bisa kayak Dishare gitu Layernya itu Akan di-share Yang di-download Hanya yang Perbedaannya aja Yang berbeda Yang berbeda Yang berbeda Yang monorepo Tapi buat Spiritualization Betul Jadi Indahnya adalah Kalau misalnya Kita nge-build Application B Berulang-ulang Yang berubah Itu hanya Yang layer Yang dibil Itu hanya Layernya yang Berbeda aja Layernya yang Sama gak Dibil ulang Makanya bisa Cepat banget Dan Docker ini Yang cukup Terkenal adalah Dia Menghilangkan Memes It works On my machine On my machine Karena semua Jadi Pakai mesin Yang sama Termasuk Sampai deployment Deploymentnya Yang dideploy Adalah Docker image Ya Docker image Karena dia Portability Jadi bisa Dengan Kanal layer Yang sama Mau di lokal Mau di server Di staging Production Dan development Itu sama Semua Sehingga Menghilangkan Menghilangkan Asumsi Karena perbedaan Environment Itu susah Ngedibugnya Susah Ngedibugnya Kalau Beda Jadi Apa ya Mungkin ya Buat teman-teman Webdev Sekarang Kayaknya Udah mulai Relevan ya Untuk belajar Docker Mungkin beberapa tahun Yang lalu Kayaknya masih Ah ngapain Masih pake NVA masih oke lah Atau pake Version manager lain Masih oke Kalau sekarang Kayaknya Udah Lebih Apa ya Resource nya Udah banyak Tempat belajar Udah banyak Dan Di beberapa Perusahaan Yang saya tahu Juga Menggunakan Docker Untuk Onboarding Jadi ketika Kita baru masuk Langsung dikasih Ini Docker image nya Silahkan Langsung Apa Kalau mau ngerjain Tinggal Docker up Atau Something gitu Kayak Docker Compose up Gitu kan Udah semua Minimal Minimal bisa DCUPD Itu Apa Shortcutnya DCUPD Itu Kalau pake CSH Minimal nih Kita sebagai Web developer Seawam Apapun Kita kan adalah Usernya Minimal ya Usernya Dari Docker Dari Docker itu Maksudnya Kita yang dimudahkan Mungkin Misalnya Kita punya Project Lead Atau Orang DevOps Atau Orang Infra Atau Apalah Rekan Steam kita Yang lebih Nguasain Soal ini Udah dibikin Disepakatin Ada Docker Image nya Minimal Kita harus tahu Kalau misalnya Kita nge-for Repo Yang ada Docker Image nya Itu cara Pakainya Gimana Minimal Banget kan Pertama Bisa Menggunakan Pasti Lebih ideal lagi Kalau kita Bisa bikin Image nya Bisa nge-deploy Dan lain-lain Pertama Kita minimal Mulai sebagai Pengguna Yaitu DC UPD Apa itu DC Alias Apa ya Oh Alias Alias GSH Udah Bawaannya Ya Docker Compose Up D nya Itu Sebagai Diamond Di background Oke Tadi kan Sempat ngomongin Tentang Image Nah Ini Kayaknya Harus Kita Klarifikasi Klarifikasi Harus Kita jelasin dulu Docker image Itu apa Container Itu apa Kalau image Image nya itu Blueprint Image nya itu Udah Seperti Blueprint Blueprint Aplikasi Yang kita Yang akan kita Jalankan Contoh Dalam hal ini Anggap Aga PHP Server PHP MySQL Ya Jadi MySQL Itu blueprint nya Sudah ada Image nya Jadi bisa Blueprint nya Untuk Image nya itu Bisa buka Di Hub.docker .com Nah ini Ada Registry ya Istilahnya yang ini ya Registry ya Registry itu adalah Kumpulan Docker image Yang bisa kita gunakan Ini public ya Ada Private nya juga Ada private nya juga Dan kita bisa bikin Private Repository juga bisa Betul Nah ini PHP Official image Official Dan Kalau misalnya Dilihat dari Tag Tag nya itu Bisa ke tag Di atas Nah Ada macam-macam tag nya Ada letters Dia pakai Itu Yang OS Art nya itu Segala macam Kan ada Di Di More Karena Five more Nah Ada macam-macam Ininya Tagging nya Dan Target Arsitekturnya Jadi bisa dipakai Sesuai dengan Kebutuhan Itu Kayak Contohnya Di Scroll Sedikit Scroll Nah Docker Pull up Itu ZTS Bullseye Itu artinya Dia Di Debian Dan Threat Threat Safety Jadi ada PHP yang Threat Safety Ada PHP yang Dibuid Non Threat Safety Jadi bisa dipilih Apa itu Threat Safety Itu bisa nanti Jadi kita punya Bahasan Selanjutnya Kapan-kapan Lalu Ini kan Ini Image nya Image nya Di tagging Dan kita mau pakai Image nya Mana Nah Container itu Adalah Aplikasi Sudah berjalan Jadi Image yang Kita tarik Tadi ke lokal Dan image itu Dijalankan Sebagai Sebuah Proses Server Kayak udah Server jalan kan Ya service Jadi sebuah service Oh iya Service Maksudnya Dan itu Service itu Jadinya namanya Container Dan itu Satu 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 Service Pasti satu Image ya Gak bisa Satu Gak bisa Kita jalanin HP-HP sama MySQL gak bisa ya Kita harus Menjalankan Image nya Image nya Itu mau expose Dua Ada dua Itu bisa Bisa juga Kalau kita bikin Jadi kalau kalian Mau bikin Custom image Yang di dalamnya Sudah ada Langsung Apa Ada kok Kalau misalnya Mas Tiza Naik ke Satu level Ini Ada PHP yang Sudah Bukan Di Oversyue Sama ada gak Official Image Ada Overview dulu Overview Gak dari Yang PHP Overview Oh Overview Ya Turun Turun Itu kan ada PHP 82 CLA Yang CLA Ada yang Sudah dibungkus Dengan APAC Sudah dibundling Sama yang lain Coba turun 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 Nah ini Karena itu Dependensinya sih PHP Oh macam-macam Variasi Dependensi Ada variannya Turun lagi Turun lagi Atau sobat search APAC APAC Ini Dia Ada yang Sudah dibungkus Sama APAC Ini Contohnya PHP 782 APAC Berarti dia Sudah dibungkus Sama APAC Jadi Dia sudah Running di Port 80 Sedangkan Kalau tadi kita Runningnya di PHP FPM Berarti dia Runningnya di Port 9000 Satu Image Eh Satu service Pasti satu image Dan satu image Bisa dijalankan Lebih dari satu service Ya Ya misalnya Mau service Image Ya tetap sama MySQL Tetapi Kalian mau pakai MySQL Untuk yang Aplikasi A Aplikasi B Aplikasi C Terserah Tetapi harus Kalau jalan bersamaan Port Yang diekspos Waktu dimapping Berbeda Karena Dia Koneksinya Ke Port Port yang lokal Docker file itu Docker run Min D Portnya Yang dari Host 80 Dimapping Ke 80 Yang ada Di dalam Service Kita Tempat kita Kalau mau dibikin Yang Mau dibikin Yang ke Service yang Kedua Berarti gak boleh 80 lagi Berarti 81 Titik 2 80 Artinya Dimapping Jadi nanti Local host 81 Tapi gak bisa sih 81 udah dipakai Jadi bisa 80 81 Di atas Ribuan ya Di atas 1024 2028 Gitu Ya Tapi pada Umumnya Kita Ngerunning Satu Image Untuk Satu Container Gak sih Gak juga Satu Image Gak juga Contoh yang Saya Bisa aja Saya Nge-develop Saat ini ya Di company Yang saya Kerja Menjalankan Tiga Project Ya kan Tiga Project Ini Tentunya MySQL nya Sama Image nya Kan Masih Satu Ya karena versinya Sama Harus versinya Sama Butuhnya Mas Kira 8 Gitu ya Jadi sama aja Jadi satu image kan Tetapi Waktu saya Compose up Masing-masing Ya Dia Harus ada Editingnya Masing-masing Nanti kan Volumenya beda Volumenya beda Jadi Volume yang Untuk Volume Yang untuk Nge-host Data MySQL nya Bing filenya Itu kan Berbeda Jadi Service nya tetap bisa jalan Portnya Beda Coba balik ke artikel Yang tadi deh Ternyata ada penjelasan Juga tentang image Scroll up dikit Itu menarik Eh scroll down dikit Kalau disini Dianalogikan sebagai Fotokopi Mesin fotokopi ya Mesin fotokopi Template yang berisi Aplikasi Dan Dependency Seperti kode Library Termasuk Config-config nya Blueprint Benar Bisa di copy Ke image tersebut Nah Yang dideploy Adalah Image nya Iya Jadi misalkan Image yang kita pakai Adalah Anggaplah Kalau tadi kan PHP Kita pakai Ubuntu Terus di Ubuntu ini Kita bisa customize lagi kan Kita mau tambahin Node versi 18 Postgreep versi 12 Postgreep versi 12 Nginx nya versi berapa Gitu kan Habis itu Udah di install Habis itu dijalanin Masih-masih servicenya Terus habis itu Apa perintahnya Copy Local Folder Yang ada aplikasi kita Ke Foldernya Si Misalkan Nginx Nginx itu misalkan Di Farway Atau di tempat lain Gitu kan Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi kayak Apa ya Istilahnya itu Infrastructure As Code Oh iya ya Infra Tapi disimpan Dan di deploy Sebagai kode Bukan ya Beda ya Ini bukan Infrastruktur kan Termasuk infrastruktur juga sih ya Kalau udah di deploy ke server Itu udah jadi infrastruktur Infrastruktur ya Kalau Buat Aplikasinya Kurang lebih kayak gitu Jadi bisa jalan di lokal Bisa jalan di server Bisa jalan di Ya dimana aja Selama ada docker Servicenya Itu udah bisa jalan Gitu Bisa jalan di atas docker juga Iya Docker jalan di atas docker Pernah tau gak Bisa 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 tau Salah satunya Kalau teman-teman tadi Kan Ivan sempat bilang Di awal kan ada WSL Windows Subsystem Linux Nah itu docker Dan di dalam WSL itu Kita bisa jalanin docker lagi Bisa install docker Contohnya Jalan dockernya Install docker lagi Coba balik ke Hub Hub docker Misalnya cari Alpine Atau Debian Alpine itu OS kan ya Iya Debian deh Alpine juga boleh lah Alpine Debian yang Lebih terkenal Jadi docker Full Debian Jalanin Terus CLI ke Debiannya Atau Konek ke CLInya Itu sudah OS sendiri Betul Di dalam Debiannya Install aja Container di Iya Tapi Ini walaupun OSnya Iya Tapi Meskipun ini Ditulis Debian Tapi ini Tidak full OS ya Yang ada di docker Hub ini Registry Tidak full OS Jadi jangan Harap bisa jalanin Windows Ininya Apa kayak Aplikasi desktopnya Xorgnya Aplikasi desktopnya Ini Kayaknya Gak bisa Tapi kalau buat Service Ya kayak buat Kebutuhan service aja Server Untuk development lah Untuk development Agaplah kita Install versi Debian Yang hanya bisa jalan Di terminal Gitu lah Gitu lah kira-kira Nah kalau Alpine Paling kecil Alpine ya Paling kecil itu Alpine Alpine ini Ini juga Alpine Ini juga OS Linux Tapi Khusus Dibuat Untuk Docker Image Jadi Dia dioptimize Cukup 5MB Wow 5MB aja Chill 5MB itu Yang OSnya Bukan OS Apa 5MB itu Kayak Beannya Si Alpine sendiri Tapi kalau OSnya itu kan Oh iya Kalau gede yang solar ya Gede juga Iya Gak kecil Tapi ini salah satu Yang paling kecil kan Alpine Yang paling sering dipakai juga ya Karena memang dia Tujuannya adalah Dibuat untuk Apa Untuk Docker ini kan ya Jadi Dan kelebihannya berarti itu ya Portability kan Maksudnya apa Jadi Yang dideploy Yang di-share ke Apa Mesin Local Mesin kita masing-masing Kan image-nya Ya walaupun nanti pasti jalanin Di install Beannya Melar Tapi ini Apa Portability tadi kan Iya Betul Nah Tadi kan pertanyaan saya Apakah Satu image Satu container Hanya berisi Satu image Atau enggak Jawabannya Bisa iya Bisa tidak Maksud saya adalah Biasanya Kalau misalkan Kita mau install Node.js Sama Postgre Dan sama Engine X Biasanya itu kan Masing-masing Ada Kita menjalankan Dockeran Masing-masing Dari Tiga itu Habis itu Kita bisa gunakan Daripada capek-capek Kita harus Oh Sebelum Sebelum Kita jalanin Engine X Dan Node.js Kita harus Jalanin Service Database-nya dulu Karena Si Node.js-nya Akan Connect ke database kan Kalau Node.js-nya duluan Database-nya Belum jalan Maka akan Error kan Nah ini Bisa kita akalin Dengan tools yang namanya Docker Compose Benar gak sih Betul Buat Ngejadiin satu ya Untuk Menjadi Menjadikan satu Karena Libat juga kan Jalanin satu-satu service Nge-define Port-nya Terus kemudian Nge-link Antar Container Nge-link Antar container Susah ya Ya Jadi contohnya Kayak gini nih Kita punya Kita definisikan Service-nya Dalam Format YAML Kita Kasih tahu Service web ini Akan Dibuild di Local Directory Port-nya 5000 Volumenya disini Kemudian Ada service kedua Database Dalam hal ini Redis Menggunakan image Yang namanya Redis Jadi kita punya Dua Punya dua Container nih ya Benar Berarti ya Satu yang untuk Web Satu untuk Database Caching Iya Caching Atau apapun Itu Jadi kita Tidak perlu Docker run Web Kemudian Docker run Redis Kita tinggal Jalankan Docker Compose Up Atau Sebelumnya Docker Compose Build dulu Habis itu baru Di Up Sekarang sudah Sudah jadi Sub-comment Kalau dulu Docker Desk Compose Iya Oke Nah Lanjut Dari Container Session Dari aplikasi Yang udah Kita bikin Satu-satu ini Baik itu Web Database Mungkin Nginx Atau Proxy Gitu kan Itu kan Satu Container Maksudnya Cuman satu kan Kalau misalkan Nanti kita bawa ke Production Dan butuh Discaling Baru kita butuh Yang namanya Orchestration Jadi itu yang Membedakan antara Container Session Sama Orchestration Dalam hal ini Kubernetes 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 Docker Swarm Docker Swarm Juga Iya Itu adalah Kalau di Amazon Kalau di Amazon Eh sorry Kalau di Amazon Namanya AWS Itu EKS EKS Kalau di Google Cloud Namanya EKS Cloud Engine EKS Container Engine Google Google Container Itu Namanya Google Container Engine Google Container Engine .google Kubernetes Engine GKE Oh ada EKS Iya Intinya Orchestration Nah Kalau udah orchestration Ngomongnya Sudah harus ada Kayak namanya Load Balancer Ada yang namanya Service Registration Ada Health Check Scale 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 Up Scale Down Segala macam Kita undang Nanti Kalau udah ngomongin orchestration Kita Nggak bisa Ngomong banyak-banyak Karena kita nggak ngerti Jadi harus mengundang Orang yang lebih mengerti Jadi Kita batasi Obrolan kita Di Containerization Aja Sekedar pengetahuan Aja Kalau Kubernetes Itu sekedar pengetahuan Apa sih bedanya Containerization Sama Kubernetes Atau Docker Nah Docker sendiri kan Tadi produk Tapi kan ada Alternatifnya kan Ada alternatifnya Docker itu Alternatifnya Ada yang namanya Portman Portman ini API-nya Atau CLI-nya Itu mirip Jadi kita bisa alias Alias Docker Sama dengan portman Buat gantiin Gitu Iya Cuma sisanya sama Sama Command lainnya sama Sama Ya pun Docker tuh Logonya Ikan paus ya Tadi Ikan apa Sekarang ini Singelau Singelau Kelebihan si portman ini Setahu saya ya Tolong koreksi Kalau salah Jadi kalau Docker itu kan Kalau kita mau jalanin kan Harus ada Docker service Yang berjalan kan Di Ya kita install aplikasinya Ya kita install aplikasinya Baik itu Apa Docker desktop Atau yang lain ya Nah kalau portman ini Docker desktop itu Gak gratis ya Kalau untuk komersial Ya Pasal yang gratis Gratis dipakai untuk personal use Personal use ya Untuk komersial Up to sekian juta dolar Itu harus beli license Kalau bisnisnya up to sekian juta dolar Yang harus ada Kalau udah pakai berapa kali Sebetulnya harus beli Gak ada orang yang perlu beli Ada alternatifnya Ya ada alternatifnya kok Nanti mungkin kita akan bahas juga Nah portman ini Dia stand alone Jadi gak perlu ada diamondnya Gak perlu ada servicenya Bisa langsung jalan Oh nice Jadi tinggal jalanin dari CLI aja gitu Dari terminal Ketik komennya Asal Maksudnya di direktor yang ada file-file itunya Portmannya jalan Menariknya itu Salah satu yang menariknya itu Ketik komen juga berarti ya Kompos Gak Kayaknya enggak deh Gak tahu deh Portman desktop Wah ada portman desktop ya Manage container dalam kurung Not just portman Podify Ini namanya podify Into pots Tuh Portman run Portman build Gak ada sih Kayaknya gak ada Kompos itu beda deh Kayaknya Wah kalau gak ada susah Aduh bukumu warnanya Ya ampun Buseng amat Bucu juga ya Orang infra sekresi Gue yakin ntar lagi Muncul lagi nih Kompos Apa namanya Portman Portman kompos Ini ada portman kompos Oh ada berarti ada Portperson ada 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 Ini kisahnya sama kayak Postman Postman Ada juga yang bikin Postwoman ada juga Oh iya Postwoman bener-bener Tapi udah ganti nama kayaknya Iya Udah dibeli Tadi kita mau bahas Alternatif dari docker kompos Docker Eh docker desktop Alternatif Ada yang namanya apa ya Colima Kalau gak salah Bener gak Ya Colima Iya betul-betul Oh bacanya Colima ya Colima Eh ini mana isinya Oh belum Ada video version Nah ini Portman Alternatifnya Portman Karena ada Portman desktop Ada Colima Ada Ransure Ini only available For Linux Sama Mac OS Iya gak ada Windows ya Sayangnya Colima gue udah punya Kok gak salah Hmm Itu alternatifnya Jadi kalau misalkan Teman-teman mau pakai Docker desktop Tapi Komersial Dipakai untuk kerja Untuk kantor Coba cari alternatifnya Jangan pakai Docker desktop Karena itu berbayar Kalau bisnisnya Di atas 8 juta dolar Oke Jadi kalau misalnya Toko hijau Misalnya ya Itu kan Benar-benar lebih Itu ya Itu sebenarnya Gak boleh pakai Docker desktop Oh Oh iya ya Harusnya kita tanya ya Sama Itu ya Developer Toko hijau ya Kalian pakai Desktop Docker desktop Atau gak ya Tapi mereka Sudah bayar lah Masa sih Potman Alternatifnya Ada Buildah 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 Ada Ransi Ada Buildkit Banyak ya sekarang ya LXD Ini lumayan Jadul juga nih Terus Mesos juga ya Apa aja Mesos Bertahu nih Container Ini semua Gak One Apa One-on-one Comparison Sama Docker Tapi ya Maksudnya ada hal yang Bisa digantiin Ada yang gak Betul Iya Benar-benar Itu Nah Nah untuk Informasi Atau untuk Teman-teman Belajar Gimana caranya Bisa langsung ke Dokumentasinya Docker Langsung Dokumentasi resminya Sangat Sangat lengkap Dokumentasi Tutorialnya Juga ada Tutorialnya Juga udah lengkap Mau pilih Bahasa apa Atau Itu Ada semua Di sini Teman-teman Tinggal ikutin aja Ini udah Lengkap Udah gak perlu Ketempat yang lain Kayaknya ya Tinggal ngikutin Benar-benar ngikutin Udah Dan paling reliable kan Karena Dari pihak Apa Official Langsung official Jadi kalau ada update Most likely Kalau misalnya Kalian bukan Solo developer Atau posisinya Bukan Apalah Infra Atau DevOps Atau apa Paling baru Baca 1-2 halaman Udah nemu yang dibutuhin Udah Oh ya ngerti Udah bisa pake Abis itu Gak pernah Gak pernah baca Gak pernah baca sisanya Itu karena Saking lengkap Dan jelasnya Tapi ya Kalau pengen belajar Secara lengkap Ya itu tinggal dibaca aja Udah Satu persatu Di sini ada konsepnya Apa itu Container Image Registry Sama Docker Compose Terus ada Lineage Specific Guide Mau Node.js Ada Sampai C Sharp Juga ada PHP juga ada Misalkan ini PHP Kita kan tadi ngomongin PHP Misalkan Gimana caranya Ini dikasih contoh Projectnya Kemudian kita Init Init ini bikin sendiri ya Jarang ya Kecuali kalau kita yang Setup Misalkan Ya ini Kalau kita mau belajar Setup Iya In case kita harus Setup Kenapa? Saya barusan Tutus Koneksinya Oh Tapi sekarang Sudah nyambung lagi Kayak Nggak ada Ini Dari kita Kelihatan Aman aja Nggak hilang Oh gara-gara Tadi nggak ngomong Kali Jadi kita Nggak Nggak Dari Docker ini Nanti dia Bikinin Kompos YAML Kompos JSON Docker Ignore Dan lain-lain Pasti sudah bisa Nebak ya Apa itu Docker Ignore Terus Kita bisa jalankan Docker Kompos Up Kalau misalkan Baru ya Pakai Build Kalau Minus D artinya Diamond Jadi Di belakang Layar Atau Background Kalau udah Selesai Kita Kompos Down Selesai Gitu Mungkin di awal Agak merasa Ribet Susah Gitu kan Tapi ya Ini Sebagaimana Tools baru Yang dipelajari Konsepnya sih Yang susah adalah Konsep awalnya Konsepnya Iya Tapi kalau udah Jalanin semua Terus pasti yang Oh gitu Maksudnya Sambil manggut-manggut Oh gitu Iya Biasanya gitu Biasanya Konsepnya Dulu yang Harus kita Pahamin Bener-bener Baru Kita Pakai Kalau kita Konsepnya Belum ngerti Tapi udah Pakai Biasanya Ada missing link Biasanya Begitu Ada lagi tuh Yang docker Curriculum.com Buat belajar Docker Sama satu lagi Mau bagi pengalaman Jangan Push ke Docker Hub Kalau aplikasi Image yang kalian buat Itu ada API Personal Atau Atau Sama ya Serem juga ya Saya Melatukannya Paniknya Panik banget Itu pasti Oh shoot Oh no Langsung hapus Langsung hapus Ya Ngomongin registry Kita bisa publish Registry Bukan hanya di Docker Hub Service Cloud Masing-masing Baik GitLab AWS Dan lain-lain Itu ada semua kan ya GitLab Menyediakan Begistri kan GitLab ya Kalau mau free ya GitHub gak ada Gak ada Ada ya Kalau masalah gak Gak ada GitLab yang ada Wah canggih juga GitLab ya Oke Ini ada Docker Minus Curriculum.com Tadi Dokumentasinya Teman-teman bisa cari juga Rasanya Dari situ aja Sudah cukup Dan langsung Praktek Lebih sudah cukup sih Gak usah cari-cari Tutorial lainnya lagi Iya Ada proyek baru Atau proyek yang Udah jalan Sekalian dicatatkan Butuh Iya Pengen Coba di Containerize Kadang-kadang kan Kadang-kadang kita Bikin proyek Tapi kita lupa Kalau apalagi Proyek pribadi gitu kan Kita mau publish Mempublish lah Pake GitHub Atau pake apa Tapi kita lupa kan Mencantumkan versinya Terus tiba-tiba Ada yang clone Terus kok gak bisa ya Gitu Nah itu Waktunya Waktunya kita Nyat-nyatat Oh saya jalanin Di PHP versi sekian Node.js versi sekian Yaudah dicatat Sekalian dibikin Docker filenya Atau Docker compostnya Udah Membantu teman-teman Yang lain juga Untuk ini Ada satu lagi Yang Docker Ini apa namanya Kayak Gue gak tau Kayak Mungkin bukan Containerization Namanya Oh container management Itu ada juga Seperti portainer Apalagi tuh Pornainer Portainer 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 Oh portainer Ini kayak Docker Atau container Management Container management Untuk membantu Kita memanage Jadi Di lokal Kita bisa nge-deploy Container Di mana Server juga bisa Untuk IOT device Kita bisa nge-deploy Bermacam-macam Sesuka Serti kita Container management Software Simplify Secure adoption Of containers With remarkable Speed Ini Mau Demoin gak Boleh 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 Demo Demo Ini Demoin apa Demoin apa nih Portainer 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 Oh kirain mau Demoin docker Dulu Portainernya aja Portainer Portainer Coba ya Bisa gak ya Bisa gak ya Bisa Udah Share Share Oke Sudah Share Sudah Nah Ini kan Jalaninnya Di Apa namanya Di Raspberry Portainernya Ini apa nih Raspberry Ini Lupa nama Aplikasinya Terus Portainernya Itu Zoom in Zoom in Portainer Ini kan Nah Jadi saya buat itu Semua Ini aplikasi ini Sendiri ya Ini aplikasi Portainer sendiri Aplikasi Yang jalan di atas docker Sendiri Saya lupa namanya apa Terus Ini portainer Ada dua Server Satu Yang di Sana Satu lagi Open media vault Contohnya Ada jalanin lima Container Oh itu namanya Homer Ini untuk 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 Tampilan ini Namanya Homer Terus Coba Namanya Homer Satu Satu Aplikasi Sendiri Terus saya Ada engine Explosive Jadi Lihat ya Kan ada Portainer Py4 Py4 IK2 Dot org Kan Ini Ini hanya jalan di Local host Di local networknya saya Alias doang Kalau Enggak Dia jalan di Dari Pyhole Jadi pake DNS DNS Sendiri Punya Local DNS Terus kemudian Dari Terus saya punya Engine X Postal Manager Ini untuk Jadi Hubnya Jadi supaya bisa Kayak Engine X Py4 Terus kemudian DNS Py4 Portainer Py4 Ini semuanya Jadi Gate nya lewat Engine X Dan itu semua Di dalam Container Dari Yang di host Sama portainer Nah Ini kan Jalannya di Port Masih Bebagai macam Jadi portainer Ini yang Memanage Container Container Saya Jadi kalau Saya mau Hidupin Satu Satu Aplikasi Baru Ya tinggal Stack nya Apa Tinggal Add Stack Mau taruh Composernya Di sini Bisa Mau Enak Atau Ada Guenya Oh ini Guenya Buat Docker Compose Gitu ya Kira-kira Sederhananya Kan Aplikasi Template Itu udah Banyak Contohnya Apa Bind Mau ajar Caddy Atau Calibre Cloud Server Couch Potato Deluge Apalagi File Browser Kalau mau ada Valzilla Yang server Yang server Ini Valzilla Server Gitea 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 Kayak Apa Gitea Gitlab Ada Gravana Macem-macem Ini banyak Banget nih Jellyfin Kalau mau Dengar Lagu Kayak Plex Jadi kita Enggak Perlu Bikin Docker Compose YAML Sendiri Kita tinggal Pilih Dari Template Ini Mau jalanin Piehole Advance Port Ini kan Blue Play Oh Queen Deploy Jadi Nanti kan Dia bakal jalan Di Port Berapa Kelihatan Port Berapa Kalau saya Mau Mengunjungi Langsung Begini Juga Bisa Jalan Disini Jalan Kan 192 Kalau Home Saya Jalan Disini Jalan 192 Cuma Karena Saya Gak Suka Pakai IP Saya Tambahin Nginx Proxy Manager Di Proxy Supaya Namanya Jadi saya Bisa punya Nama Dan Nama Ini Saya Registerkan Ke Cloudflare Cloudflare Saya Saya Bisa Kunjungi Ini Seperti Ini Kayak Kunjungi Biasa Web Ini Hanya Bisa Hanya Hanya Bisa Di Rumah Saya Satu Terus Kan Ada Dua Portainer Satu Lagi Portainer Dia Bisa Nge Nge Manage Satu Jadi Ada Ada Portainer Yang 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 Bahasanya Host Satu Lagi Satelight Atau Agent Kalau Nge Salah Agent Itu Yang Di OMV Ini Agent Jadi Kalau Saya Bisa Punya Punya Lebih Lebih Dari 10 Atau 100 Bisa Pake Portainer Jadi Saya Bisa Ini Saya Contohnya Masuk Ke Portainernya Si OMV Ini Saya Bisa Manage Jadi Dari Tampilan Portainer Host Saya Yang Di Raspberry A Saya Bisa Nge Manage Di Open Media Open Media Fold Ada Dua Transmission Sama Portainer Agent Jalan Itu Open Media Fold Sendirikan Debian Ditambahin Aplikasi OMV Jadi Saya Punya OMV Saya Ini Punya Hardisk Gede Sampai Berapa 7GB 7GB Tapi Dia Di Ini Memory 7GB Kalau Kalau Ini Si 4T 3,5 Yang Dan Ini Di Di Mirror Dan Ini SSD Di Mirror Juga 500GB Untuk Backup Jadi Kayak Time Machine Saya Selalu Backup Backup Ke Open Media Fold Secara Otomatis 3TB 3TB 4TB Kalau Tidak Hardisk Di RAID 1 Yang Lain Di RAID Juga Ini Apalagi Itulah Portainer Jadi Bisa Virtual Container Sara Container Management Software Lebih Lebih Tepat Oke Oke Bisa Production Ini Production Ready Jadi Bukan Cuma Buat Mainan Mainan Di Rumah Doang Tinggal Di Deploy Di 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 Situs WP Desk ID Dot Org Ini Kita Pakai Container Base Dan Pakai Portainer Pakai Portainer Untuk Ininya Untuk Di Nge Handle Nge Handle Service Service Santus VPS Doang Begitulah Kira-kira Menarik Nah Terakhir Contoh Lain Contoh Lain Yang Gak Terlalu Gak Sewow Tadi Itu Sih Yang Simpel Next.js Next.js Selama ini Maksudnya Orang Mikir Ada Asumsi Bahwa Dimonopoli Oleh Vercel Karena Kalau kita Deploy ke Vercel Kan Gampang Tinggal Ketik Aja Deploy Udah Langsung Semua Server Sitenya Diurus Sama Vercel Semua Ya Karena Emang Itu Punyanya Vercel Dan Kalau Usagenya Udah Besar Kita Harus Bayar Bayar Ke Vercel Tapi Sebetulnya Next.js Sendiri Itu Gak Lock In Gak Terikat Gak Kekunci Sama Vercel Karena Bisa Dideploy Sendiri Sendiri Tapi Orang Selama Ini Asumsinya Ribet Kalau Nge Deploy Next.js Sendiri Terutama Buat Server Site Sama Itunya Kan Apa Itu ISR Dan Blah Blah Nah Biasanya Orang Solusinya Pakai Docker File Jadi Ya Udah Itu Tinggal Ikutin Tinggal Ini Contohnya Note Versi 18 Terus Kita Mau Taruh File Di Folder Apa Kita Copy Packageson Termasuk Package Log Ke Slash Titik Slash Kemudian Jalanin Npm Install Copy Semua Source Code Buka Port 3000 Jalanin Npm Rundev Udah Jalan Untuk Development Ini khusus Untuk Development Docker File Ada Lagi Turun Turun Nah Untuk Untuk Menjalankan Pakai Ini Tapi Kan Ini Apa Buat Itu Doang Buat Development Ya Kalau ini Multi stage Multi stage Itu Maksudnya Bisa Membedain Production Dan Development Jadi Kalau Misalkan Kita Yang Mau Jalanin Yang Production Dia Jalanin Yang Ini Sampai Ke Mana Sampai Sini Npm Start Terus Kalau Mau Ini Untuk Yang Dev Tadi Sama Ya Untuk Yang Dev Kurang Lebih Sama Gitu Jadi Memudahkan Kita Untuk Nggak perlu Nginstall Nginstall Nggak perlu Nginstall Macem-macem Di Laptop Kita Bisa Pakai Docker Bergantung Kepada Kebutuhan Atau Dependensi Dari Proyek Kita Jadi Maksudnya Kita Nggak terkunci Harus Pakai Versal Jadi Misalnya Kita Di tempat Kerja Atau Kita Sendiri Sudah Punya Pakai Layanan Lain Yaudah Asal Bisa Deploy Docker Image Sebetulnya Relatif Nggak Terlalu Nggak Sesulit Yang Dibayangkan Oke Kalau Begitu Sebelum Mudahan Kita Kesimpulan Dulu Docker Docker Apa Docker Itu Teknologi Container Reset Untuk Memudahkan Memudahkan Semua Dependensi Konfigurasi Settingan Versi Dan Settingan Dalam Suatu Proyek Bisa Dipakai Di Local Machine Bisa Dideploy Ke Server Server Bahkan Kita Nggak Perlu Instal Macem-macem Di Laptop Baru Misalkan Dapat Laptop Baru Dari Kantor Nih Baru Masuk Kantor Dapat Laptop Nggak Perlu Instal Macem-macem Pakai Docker Aja Udah Iya Tinggal Instal Docker Benar Instal Docker Terus Habis Itu Masuk Ke Folder Project Ada Docker File Tinggal Docker Build Dan Docker Compose Up Dan Lain Lain Jadi Kemudian Ketika Kita Masuk Ke Project Yang Beda Dengan Dependensi Yang Beda Juga Misalkan Tadi PHP Terus Sekarang Node.js Juga Bisa Switch Nggak perlu Instal Node.js Dan Versi Berapa Udah Tinggal Menggunakan Spesifikasi Yang Udah Disediakan Sama Docker File Itu Kalau Projeknya Sudah Ada Docker File Kalau Belum Ada Kita Buat Bikin Sendiri Kayak Tadi Contohnya Sumber Belajarnya Langsung Kedokumentasi Docker Dockernya Itu Sudah Sangat Lengkap Sama Yang Tadi Docker Curriculum Dotcom Itu Juga Menarik Ada Lagi Yang Terlewat Alternatifnya Ada Podman Kemudian Tadi Kita Udah Bahas Beberapa Tool Seperti Docker Compose Terus Tadi Ada Portainer Container Management Terakhir Kita Belum Bahas Dev Container Yang Bisa Dijalankan Di Codespace Oh Codespacenya GitHub Iya Atau Bisa Dijalankan Di VS Code Jadi Kalau Ada Mau Demoin Sudah Bentar Boleh 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 Asik Demoin Memasak Cata Seorang Demonstran Demonstran Code Ini Contohnya Di WP Pasci Di GitHub Zoom Zoom Ada Ada Dev Container Ada Dev Container Dengan Adanya Ini Dari Si GitHub Itu Bisa Jalan Oh Dia Otomatis Baca Ya Otomatis Ngerti Baca Bawa Ada Codespace Klik Itu Dependensinya Apa Aja Konfigurasinya Gimana Biar Nanti Sambil Ngomong Dia Selesai Ini Jadi Dia Akan Install Dependensi Yang Dibutuhkan Iya Kok Dia Ngefreeze Definisinya Definisinya Ada Di Dev Container Json Definisi Untuk CPS Code Sebenarnya Lebih tepat CPS Code Dan Akan Menjalankan Docker Compose YAML Ini Di Mana Docker Compose YAML Ini Dia Akan Kenapa Begini Docker Compose YAML Ini Menjalankan Berapa Dua Service WordPress Database Pake MariaDB Lalu Masalah Dia Ngebuild Build Titik Ya Build Titik Artinya Mencari Docker File Docker File Ini WordPress PHP Satu Aku Ngesal Pake Debian Kalau Ngesalah Atau Bisa Macem Macem Dan Terakhir Di Dev Content Saya Post Create Comment Ngejalanin Setup So 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 Nge-setup Npm Brand Build Dan Nge-setting Database WordPress Install WordPress Dan Activate Plugin Ya Sudah Selesai Wow Masih Belum Jadi Otomatis Build Image File Build Container Ini Docker Compose Udah Jalan Tuh Sudah 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 Jadi Lalu File Masih Belum Muncul Sabar Sudah Sudah Lalu Ini Harusnya Dia muncul Sesuatu Di terminalnya Masih Di Baranang Siang Kali Nah Selesai Saya WP Option Get Site URL Oke Not Not Initialize Terus Oh Dia belum Jalanin Selesai Jalanin Ini Saya Portnya Sudah Jalan Portnya Sudah Jalan Sama Energi Berapa Banyak Ya Zaman Itu Harus Satu Bersatu Install Ini Dia Jalanin Post Comment Saya Setup Dota Sani Dan Ini Baru Selesai Baru Bisa Sudah Sudah Selesai Kalau Saya Refresh Saya Reload Sudah 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 Login Sudah Sudah Jalan Tupas Kini Oh Iya Tadi Kelihatan Mantap Mantap Sekali Jadi Bisa Pakai Def Container Nah Cara Yang Sama Misalnya Saya Misalnya Mas Rizat Baik Nge-clone Ini Nge-clone Nge-clone Lepo Ini Ke Lokal Buka Buka Di VS Code Nanti VS Code Bilang Eh Ada Def Container Mau Di Running Nggak Mau Di Kalau Di Running Kalau Ada Docker Atau Containernya Di Lokal Terinstal Dia Akan Setup Dan Langsung Remote Ke Container Itu VS Code Nya Akan Ngebuka Di Remote Di Dalam Container Dan Langsung Bisa Moding Saat Itu Juga Ya Butuh Kalau Kecepatan Internetnya Oke 10 Menit Oh Tadi Nggak 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 Kecepatan GitHub Nya Nggak 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 Kalau Dari Lokal Nggak Kalau Dari 4G Intinya Docker Itu Memudahkan Memudahkan Kita Untuk Kerjasama Sama Untuk Deployment Juga Walaupun Mungkin Awalnya Di ranah DevOps Tapi Kita Sebagai Web Developer Sebagai Anak Front End Juga Tetap Butuh Karena Masing-masing Library Atau Masing-masing Platform Kita Butuh Spesifik Versi Kadang-kadang Ada Versi Yang Bahkan Breaking Change Jadi Dengan Adanya Docker Ini Bisa Solving Problem Yang Tadi Kita Udah Bahas Dari Local Host VM Dan Sampai Kesini Teknologi Container Masih Masih Akan Relevan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Kecuali Ada Malah Tambah Relevan Mungkin Karena Setup Makin Ribet Versi-versi Makin Banyak Dokernya Sendiri Mungkin Bisa Digantiin Sama Produk Lain Tapi Tapi Prinsip Prinsip Sama Tetap Sama Oke Itu Aja Untuk Malam Ini Terima kasih Teman-teman Yang sudah Nonton Kalau Ada Saran Atau Ada Topik Silahkan Kesana Dot In Slash Ngobrolin Salah Itu Ngobrolin Langsung Hotfix Ngobrolin Web Pantesan Sepi Hotfix Selama Ini Oh Jangan-jangan Sepi Gara-gara Salah Gak 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 Ya Sudah Kalau Gitu Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menupang Mandi Karena Air Mati Ternyata Bukan Tantun Air Mati Nupang Mandi Siapa Yang Masih Mandi Di Sumur Kita Ketemu Lagi Kalau Ada Sumur Di Ladang Mari Kita Menupang Mandi Sampai Jumpa Minggu Depan Hari Selasa Depan Kita Ketemu Lagi Sampai Jumpa Bye 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 Bye